Intro Tiga orang pelaku begal khusus kaum wanita berhasil dilumpuhkan tim khusus anti bandit atau TKP Satreskrim Polres Batubara. Ketiga pelaku warga Kampung Bicara Kota Tebing Tinggi terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat diringkus petugas. Tiga orang warga Tebing Tinggi tersebut melakukan aksinya di Jalan Lintas Sumatera Utara, Jalinsum, Kelurahan Indrapura, dan Desa Siparepare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pelaku tindak kekerasan tersebut melakukan aksinya pada malam hari dan sasaran utama mereka adalah kaum wanita yang lagi memegang handphone saat berkendara dan berjalan kaki. Tersangka RH, FA, dan AS alias Kelm, mereka sengaja beraksi di Batubara dengan alasan tidak ada yang mengenal mereka. Menurut Kapolres Batubara AKBP Ihon Libis, tiga orang pelaku tindak pidana kekerasan semuanya warga Tebing Tinggi. Mereka beraksi di dua tempat berbeda. Dari tangan tersangka berhasil diamankan satu unit sepeda motor, dua unit handphone, dan tersangka dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dia modusnya mengincer pemakai sepeda motor, terutama perempuan sasarannya. Jadi kalau lihat ada kesempatan, sepeda motor diambil dan handphone diambil. Sasaran mereka adalah perempuan, dan dilakukan ini pada malam hari. Ada pun barang bukti yang disita dari kedua tersangka ini, yaitu satu sepeda motor Honda Pario, warna hitam, kemudian satu buah handphone merk Oppo, dan satu kotak handphone merk Oppo. Polres Batubara juga menghimbau bagi kaum wanita agar lebih berhati-hati saat mengendarai sepeda motor dan jangan menggunakan handphone atau meletakkan barang berharga lainnya di jog depan sepeda motor. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Belka melaporkan. Terima kasih telah menonton!